Halo Sobat Aras, sekarang gue lagi ada di bootnya Akasaka nih, bersama Bang Ai. Oke, Bang Ai, apa kabar Bang Ai? Sehat, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bang Ai, gue sebelumnya mau tau dulu dong nih, Akasaka itu berawal seperti apa sih Bang Ai? Oh, Akasaka itu udah dimulai sejak tahun 1996, gitu kan, sampai saat ini. Dulu awalnya fokusnya memang di sindal, dari sindal kasual. Namun, sejak 2007, 2012, mulai fokus ke sindal outdoor. Jadi fokus ke sindal outdoor. Jadi yang memang, apa, otentiknya Akasaka adalah sindal. Dengan produk sindal outdoor yang memberikan garansi satu tahun, sejak pembelian. Itu Akasaka, Akasaka memberanikan diri, memberikan garansi bahwa produk Akasaka adalah ketangguhan, kenyamanan. Bisa menjamin dan memiliki garansi satu tahun, ya? Betul, betul. Oke Bang Ai, untuk sekarang nih Akasaka berarti nggak hanya sendal dong Bang Ai tentunya? Transformasi Akasaka udah 3 fase. Ini udah masuk fase yang ketiga. Di 2018, Akasaka udah mulai mencoba untuk multi-produk ya? Multi-produk. Dan di 2019 ini, udah starting, udah mulai multi-produk. Udah seperti sobat-sobat Akasaka lihat di booth kita ya. Ini di Indopest ya? Iya, betul sekali. Di acara Indopest 2019 ini, Akasaka sudah mendisplay produk-produk terbarunya gitu kan. Udah mengusung multi-produk. Tapi tetap produk andelannya adalah footwear. Ini ada info akan hadir sepatu dari Akasaka. Tapi tunggu aja kehadirannya. Oke. Yang pasti udah ada nanti dari asetoris, dari topi, dari carrier, kaos, hoodie, jumper, ada celana juga. Semua nih, yang di awal-awal ini, kita coba untuk kasih kualitas produk-produk unggelah di awal-awal ini gitu. Jadi, yang penasaran, mumpung masih di Indopest gitu kan. Mampir di depan panggung. Bisa dilihat ya? Iya bang ya? Oke, bener banget. Bang Ayi, gue mau sedikit. Kayaknya gue ngeliat nih di Akasaka kayaknya ada yang baru Bang Ayi. Cita namanya ya. Coba dong Bang Ayi, review sedikit terkait Cita itu. Seperti apa sih spesifikasinya Bang Ayi? Ya, ini produk terbaru banget dari Akasaka gitu. Untuk memberanikan diri. Setelah melakukan riset, kita review, kita coba konsep. Dengan desain yang sederhana, simple. Tapi tetap secara fungsi, ketahanan, durability ya. Ketahanan, ketangguhan, kenyamanan. Itu Akasaka Riset. Kita coba subuhkan buat teman-teman penggiat outdoor gitu kan. Carrier. Dengan seri pertama. Cita, 50 plus 5 gitu. Dengan kapasitas yang pikir standar ya. Biasa aja. Umum. Cukup untuk memuat perlengkapan kita untuk berkemah gitu kan. Atau mendaki gunung. Kalau fitur, ini bahannya main pabriknya Cordura, Nylon, Alksport gitu kan. Dengan desain yang sederhana. Dengan ikon Akasaka yang baru. Transformasi ya. Ini logo Akasaka yang baru gitu kan. Seperti biasa, ada kompartemen bawah. Sudah include rain cover. Sudah include rain cover. Sudah termasuk. Akasaka Airflow System. Ini bikin-bikin nyaman saat dibawa. Dalam perjalanan jauh gitu kan. Karena keringat penggung kita tidak langsung menempel. Dan bebannya ada suspensi di sini gitu. Kantong-kantong tambahan di, apa namanya, di west slab gitu kan. Di pengeras pinggangnya. Sudah termasuk kantong. Tapi belum termasuk water bladernya ya. Sudah ada sarana atau wadah untuk water blader. Untuk membawa air kapasitas 2 liter. Oh iya, baik. Pasti teman-teman ini penasaran dengan harga carrier cita ini. Sekitar berapa nih kalau dibandol di Indovese sekarang? Untuk di Indovese sampai hari kedua. Itu harga spesial masih di akar 999. Masih ada kemungkinan ketika nanti akan ada kejutan-kejutan lagi untuk harga. Kalau masih penasaran, ditunggu. Nanti kalau harga ban bro aslinya, itu masih dikisaran 1-3. Tapi yang pasti worth it lah. Worth it lah. Dengan harga segini, dengan kualitas, ini worth it. Ini jadi perhitungan teman-teman juga. Teman-teman nih kalau yang penasaran dengan produk-produk akas-akas lain carrier, ada hoodie, ada caps, ada selana juga ya Bang Ai ya. Ada selana. Oke jadi banyak banget. Selana pendek. Selana pendek. Kargo ya. Bahannya mixed polycutton dan ini water replant gitu kan. Selana pendek dan selana panjangnya gitu kan. Ini juga durability-nya sudah diuji gitu. Karena sebelum kita keluarkan, biasanya kita tes produk dulu, kita masuk hutan dulu, kita... Apa namanya? Istilahnya? Kita pakai, kita... Kita trial yang... Wah pokoknya kita siksa. Kita siksa itu barang-barang gitu kan. Tapi ya ternyata masih tangguh, nyaman gitu. Oke. Kalau yang teman-teman di luar kelojauh atau yang belum sempat datang inovest, gimana nih mau beli produk Akasaka Bang Ai? Gampang. Untuk Akasaka, sobat Akasaka yang mencari produk-produk Akasaka. Akasaka Outdoor ada web store-nya di www.akasakaoutdoor.co.id. Ada Instagramnya juga Akasaka Outdoor, Akasaka Outdoor Gear. Itu pantau, pantengin. Di Marketplace juga ada. Di Tokopedia, di Bukalapak, di DID, yang lainnya. Itu ofisial dari kita, memudahkan. Kalau dibelanja di web store, itu free shipping. Free shipping, oke. Untuk update artikel terbaru juga produk terbaru, itu bisa dipantau di web store. Di web store Akasaka ya? Akasaka Outdoor.co.id. Oke. Oke, thank you banget Bang Ai. Siap, siap, siap. Makasih Uda, sehat selalu dan sukses buat Akasaka. Oke, teman-teman yang penasaran dengan Akasaka di Indofest, di mana ada di depan stand panggung utama Borneo. Jadi langsung aja mampir ke Akasaka. Sekarang juga ketemu di... Akasaka, tanggung luar biasa. Oke, thank you Bang Ai. Oke, teman-teman yang belum mulai. Terima kasih.